Musik Peringatan atau teman-teman di APBD ini, upaya ke depan yang dilakukan oleh perangkat itu seperti apa untuk menjamin kesehatan perangkat, terutama di Kabupaten Ngawir. Jadi dalam kegiatan halal PPD ini, waktu yang tepat kita untuk bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Ngawir, baik itu Pak Bupati maupun Pak Bupati, Ketua DPRJ, Pak Camat, dan semua kepala desa. Jadi kesempatan ini kita menyampaikan hal-hal yang mungkin perlu perbaikan. Yang dulu kita lakukan hal semacam ini biasa dengan demo, tapi dengan adanya PPD ini kita sudah tidak ada hal semacam itu, mudah-mudahan tidak terjadi demo. Penyampaian aspirasi melalui hal yang seperti inilah, kita menyampaikan secara halus kepada beliau, biar beliau juga bisa menanggapi ataupun melaksanakan apa yang kita minta ini. Kalau secara umum, kesejahteraan teman-teman perangkat sendiri seperti apa? Kesejahteraan perangkat juga sudah baik, namun ada beberapa hal, beberapa desa yang mungkin kaitannya dengan BPJS Ketenaga Kerjaan, dua program jaminan pensiun dan hari tua, itu belum karena keterbatasan anggaran dari dana ADD. Sehingga kita minta untuk ditinggalkan supaya teman-teman itu bisa tercover semua dalam program BPJS Ketenaga Kerjaan, program pensiun dan hari tua. Termasuk nanti harapan kami lembaga desa, baik itu BPJ, RT, RW itu bisa tercover jaminan sosial melalui BPJS tadi. Karena seperti yang kita ketahui bersama tadi, ada perangkat desa yang meninggal beberapa hari yang lalu, kemudian mereka mendapatkan santunan, santunan kematian yang 42 juta, santunan untuk biasiswa anak-anaknya yang masih sekolah di tingkat SD maupun di perguruan tinggi itu dapat santunan semua. Seperti yang kita tahu bersama tadi, dari dua penyerahan santunan tadi, yang satu mendapat total 174 juta, yang satu mendapatkan 148 juta 500, itu kan suatu nilai yang cukup signifikan. Mereka yang harus diberikan oleh BPJS. Ini sangat membantu bagi keluarga mereka yang ditinggalkan oleh teman kita atau perangkat desa. Itu memang sangat penting ya? Ya, itu sangat penting karena perangkat desa biasanya menjadi tulang kumbung keluarga ketika ditinggal, meninggal otomatis ya. Tulang kumbungnya sudah tidak ada, namun juga ada bantuan dari BPJS itu kan sangat membantu sekali untuk melanjutkan sekolah anaknya, kuliah anaknya, ataupun membiaya hidupnya. Harapannya kepada anggota, supaya minimal kinerjanya jangan sampai turun, syukur lebih ditingkatkan, kaitannya dengan pelayanan masyarakat. Karena sudah biasa, kalau perangkat desa itu bekerja tanpa batas, jadi tidak ada ketentuan bekerja hanya jam kerja, di luar jam kerja pun kita tetap melayani masyarakat. Yang namanya rakyat desa kan kebutuhannya semacam itu, di luar jam kerja masih mencari surat, butuh ini, butuh itu, tetap perangkat desa, kepala desa tetap siap melayani hal itu. Jadi bekerja tanpa batas untuk rakyat desa, ini yang begini. Harapannya juga peningkatan kapasitas dan kapasitas, kemudian layanan kepada masyarakat, kemudian ya dari itu mungkin kan akhirnya kesejahteraan juga. Betul, iya. Jadi semuanya tercapai. Dari peningkatan pelayanan masyarakat juga tercapai, kesejahteraannya perangkat juga kita perjuangkan, termasuk bukan hanya kesejahteraan desa. Ini biar nanti pembangunan hal apa saja merata sampai seluruh bisa di Kabupaten Nyawi.